Kalau aku di atas itu gak suka karena kan aku gak punya gurung Apanya yang dimainkan Tapi kan Otomatis ketika dia Lagi naik-naiknya Kamu ya sebagai Laki Terus gak punya gurung Kamu tinggal gini aja Liatin dia lain Naik turun Yang terakhir Sekali waktu kamu bisa senang Terakhir kali kamu sebelum Melakukan itu apa ya Percakapan apa yang selanjutnya Dia bilang suka sama aku Terus artinya dia ngomong Dia bilang aku Dia bilang aku ganteng gini Ya aku ya Ya apa ya di ujikan gitu ya Ya jelas pertama aku kepedean lah Itu wajar kan Kalo dibilang gitu Aku gak merasa Pasti merasa lah Kalau Sebagai laki-laki Aku juga merasa Ya udah Dia bilang suka sama aku Aku juga bilang Iya aku Mungkin awal Aku gak ada perasaan sama dia Tapi kan aku dipanding-panding Awalnya kan Dikis dulu kamu Terus Terus Di tempat itu juga Apakah Tetangga Tentangganya kan gak curiga Dan waktu kamu kesitu Dan temen-temennya udah pulang Berarti kan Kamu kan otomatis kan Kalo misalnya Finnya beda disitu Kamu kan langsung melakukan A A A Atau Mantap kan Mantap-mantap Iya lah Dia yang Dia yang dibawa Entar Entar Ini papaku nih Dia yang dibawa Jadi Dia yang dibawa Kalo satu Ya kan aku bilang Lebih agresif kan Lebih agresif kan Jadi Dia Berarti dia Dia yang agresif Yang mulai duluan siapa Iya Orang dari yang Mulai-mulai Aku Yang mulai-mulai kamu Terus Mainin Iya Awal pertama kali kan Diperlukan Jangan Tiba-tiba Itu Ini kan diperlukan cewek Merangsang gak Iya pasti Merangsang Iya Aku Pasti merangsang Orang Aku Salah Aku Diperlukan pasti merangsang Cok Iya Cok Tapi gini Terus abis itu kan Ini gak bisa dipotong gitu Cok Yang Mulai agresif kan Otomatis kan Dia Yang Memulai awal Membuka bajumu Ketika Perempuan itu agresif Itu kan Yang Memulai Yang Memulai Mulai Yang Mulai Yang Yang Mulai Yang Mulai Terus Bipin Itu Lari Ya Kan Aku Merangsang Terus Rambutku Kan Gini 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 Yang 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 Agresif Ini Setauku Aku Kan Juga Penanggian Video Yang Seperti Itu Bipinnya Perbaik Itu Bipinnya Perbaik Itu Bising Tan ka Tangan Kan Ketel Tangan Ketel Ketel Tangan 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 Yang Makasih Kenapa tapi yang perempuan itu pegang apa di kamu pegang sini gue, orang-orang aku, yang bisa ini orang kisih gilain, gilain pegang gini tapi yang buruk tuh habis itu udah, yaudah terjadikan, ayo terhasil udah buka semua ya terhasil buka semua, akhirnya kebuka dan akhirnya yaudah terjadilah bikin adik bikin adik tapi ga dicambung lukarkan iya, bikin adik tapi ga bikin adik, ga jadi adik tapi, tapi waktu di situ, itu durasinya berapa? berapa lama? ga gitu, itu aku ga ngewit, yolah aku ga ngewit, yolah paling kan, kalau misalnya pemanasan itu kurang lebih kalau pemanasan itu kan dimanasan? 15 menit lah? iya, kalau pemanasan itu ga lama, tapi kalau belakang masanya belum kan kalau belakang masanya itu yang lama-lama habis itu yaudah iya, iya, iya yang tiba aku kalau bercinta itu, kayak bercinta aku tuh aku lebih suka ceweknya dibawah dibandingkan yang di atas tapi, kan otomatis kalau misalnya memang dia agresif ada suka yang di atas, suka di bawah kalau aku ga suka kalau aku ke samping, ga suka kalau aku di atas itu ga suka karena kan aku ga punya burung apanya yang dimainkan? tapi, tapi kan otomatis, otomatis ketika dia lagi naik-naiknya kamu ya, sebagai laki, terus ga punya burung kamu tinggang gini aja liatin dia lain yaaah, naik turun yaaah, naik turun yaaah, tapi jujur jujur banget aku pribadi kalau aku tuh kepuasanya cukup mendengar maka kamu bisa naik itu berarti aku merangkut rasa berhasil sama diri-sama diri terus, terus waktu dia main itu kan otomatis dia kan dibuka semuanya kan? iya loh dibuka semuanya? iya, dibuka semuanya tapi, apakah yang perempuan ini itu ketika dia dibuka semua terus kamu ga dibuka itu ga, ga emang rata-rata fam itu ga pernah protes karena dia menyadari karena dia menyadari kita sebagai laki-laki ga pernah protes aku dulu sama mantan-mantanku sebelumnya juga dia ga protes atau ga buka apa-apa karena dia menyadari aku rasa fam yang lainnya juga menyadari ga tau lagi kalo mungkin wujinya sendiri yang pengen dibuka semuanya tapi rata-rata bunyi juga ga tapi ada ga sih ketika melakukan hubungan seperti itu untuk bunyi nya dibuka semuanya ada, ada itu kan gini mas Casi kan orang tapi menurutku menurutku aku sebagai laki-laki lebih bisa menikmati perempuan yang memang sesama perempuan itu melakukan hubungan di luar nalar seperti itu ya tapi kalo misalnya aku sebagai laki-laki melihat cowok sama cowok itu lebih menjijikan aku mendingan ga bersama sekali daripada wah muntah-muntah kalo melihat cowok sama cowok iyalo tapi mungkin soalnya kan kamu normal beda lagi kalo kamu mengumum mungkin kamu mengumum juga punya rasa seksual yang kepengen ya iya iya iyalah 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 ada juga yang bujinya juga kepingin dimasukin pake jari itu sebenarnya itu tegarkan ada juga ada juga ada juga yang bujinin masukin pake jari supaya sama-sama puas tapi kalo aku pribadi tuh aku jijik kalo liat kayak gitu ga bayangin tuh aduh aduh kak wis apa gunanya aku aku tuh ayo tuh aku juga mau tuh biisan ya kan iyalah tapi tapi kan tadi kan pertemuan yang pertama terus untuk pertemuan yang kedua ini ya gimana ada cerita cerita selanjutnya ya itu cerita sama cowoknya iya gak pertemuan kedua pertemuan ketiga di saat aku udah mulai aku suka sama dia yang pertemuan ketiga dulu pertemuan ketiga sama aja aku ngantar paku ke dia abis itu aku tidur di kaosnya dia dia gak pernah cerita kalo misalnya dia itu oh aku sebenernya itu sama itu belum cerita di pertemuan kedua dan ketiga tapi pertemuan di empat oh praktis kamu udah empat kali ketemu 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 iya iya udah lebih dari empat kali meskipun aku tau dia udah udah ada pacat pun aku masih kayak gitu sama dia berapa kali aku sama dia kemungkinan dua bulan sampai kadang kalo pulang kerja tuh disini merah merah semuapun tapi meskipun kamu gak COD 4 pun berarti langsung tetep ketemu iya aduh sampai sekarang aja sampai sekarang aja ada barangku yang tertinggal diri dia kok jadi di saat pertemuan keempat itu dia baru jujur baru cerita semua cerita cerita gimana iya aku tuh kan aku aku nembak dia aku nembak dia aku nembak dia aku sempet nembak dia aku sempet nembak dia karena aku gila-gila aku gak pernah suka hubungan gantung gak pernah suka aku nembak dia terus melakukan udah berkali-kali aku mau kasih pasien ke jawabannya dan dia tuh kayak berat gitu ngasih jawaban aku tanya kenapa baru dia cerita kalo dia tuh udah ada pacar dan pacarnya tuh siap malam kerja jadi dia ketemu pacarnya tuh seminggu setahun pacarnya juga pacarnya juga cewek juga iya bucinya juga udah punya pacar jadi dia tuh pacar yang keduanya bucinya itu berarti intinya dia tuh selingkuhannya lah iya dan aku selingkuhan dia Cok lu bucin sekali Cok jadi kayak baru balesan iya jadi kayak baru balesan gitu dan pada saat dia cerita tuh aku shock jadi aku pikirnya kayak aku nih pelariannya dia tapi gak apa lah karena aku untung tapi ketika dia cerita kalo misalnya bucinya itu udah punya pacar dan bucinya lebih bucinya tuh lebih kayak tetangah dibandingkan sama dia terus kamu gak ada feel yang ampun kayak gini aku ada feel ada feel cemburu itu pasti karena temen itu udah kayak gitu abis itu mantel pengen marah itu pasti tapi yaudah itu pilihan dia dan aku gak bisa memaksa cewek di luar masih banyak dan pada saat itu akhirnya dia terakhir dia ngasih jawaban dia lebih memilih bucinya karena dia sama bucinya udah lama meskipun dia hanya selingkuhan tapi dia udah lama dan dia berapa lama udah sama udah 4 tahun jadi dia jadi selingkuhnya 4 tahun tapi dia itu sempuranku tapi tapi dia pernah gak sih ketika dia sama bucinya terus habis itu dan akhirnya milih milih pacaran macamnya pacaran yang normal gitu gak 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 pernah dan pada saat dia udah jujur akhirnya semenjak dia jujur kita udah gak pernah kayak gitu meskipun kita masih sering ketemu tapi kita udah gak pernah gak pernah lakukan hubungan iya cuman main-main biasa dan terakhir di bulan November terakhir di bulan November itu aku sempat dikenali sama bucinya dia dan aku sempat nongkrong baru sama bucinya dan kita berkenan baik dan bucinya tuh apanya gak tahu kalau aku pernah jadi jadi selipanya jadi 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 bucinya gak tahu ketika kamu udah jadi selipanya mantap-mantap gak tahu tapi aku sendiri aku sendiri yang jujur sama bucinya karena aku merasa gak enak lah tapi kamu jujur ketika kamu udah melakukan mantap-mantap ngomong langsungnya sama bucinya iya lah aku jujur aku kirain mudeng bucinya enggak aku jujur aku jujur kan aku minta WA-nya bucinya bu inisya anggap aja kecil aku jujur habis itu yaudah kan sesama bucinya bro aku bayangin aja kalau aku diseringkut pasti matap tapi kan bucinya juga selingkut co iya makanya itu bucinya itu gak marah pada saat tahu si pacarnya selingkut sama aku makanya pada saat aku minta maaf bucinya gak gak mukul-mukulin aku bucinya bisa terima karena tapi aku lebih kasihan ke perempuan ini ketika dia itu selingkut sesama bucinya apa sih apa sih yang dicari dengan bucinya ya kan itu pandangan bucinya tidak apa ya tidak menurutku sih ketika bucinya 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 terus ketemu bucinya bucinya seperti itu kan iya kan itu pandangan aku tapi kalau pandangan rambut kan ya pelarian itu macam-macam dan aku merasa disitu aku dijadikan pelarian dan aku lebih memilih untuk stop sama dia karena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati